Ini tremendo datang nih, lumayan rame kayaknya penumpangnya nih Rame banget disini juga Masuk simpan makanan sih aja Halo guys apa kabar kalian semua Selamat datang di video vlog gue Steve Seba Gue sekarang lagi ada di Edinburgh Belum sampai sih, belum sampai gue mau ke city centernya Nah gue parkir mobil di Park & Ride Gue sering kalau kayak di Edinburgh pasti begitu Parkir mobil disini di Park & Ride Terus gue naik tram Soalnya lebih murah Soalnya kalau gue parkir di city centernya, di kotanya itu mahal biar parkirnya Soalnya gue juga kan mau jalan-jalan Sama gue mau kasih tau ke kalian itu Gue mau belanja di toko Primark Nah toko Primark ini toko sejuta umat Disini toko baju Toko sepatu Itu murah-murah Nah jadi gue saranin kalau kalian lagi ada lagi liburan atau ada disini Untuk orang Indonesia Untuk beli pakaian yang murah-murah ya itu disini Di Primark itu Itu harganya di bawah 50 pound Nggak ada yang lebih Nggak ada yang lebih Kayak jaket T-shirt Underwear Banyak lah macem-macem lah Primark ini Nah ini gue sekarang lagi mau ke arah tramnya Sebelah sana Ini juga kayaknya habis hujan ini Disini juga banyak chargeran untuk mobil Ini nih parkir chargeran Salah satunya itu tuh Ditinggalin terus charger disini tuh Pulang-pulang kan ke kota mereka pulang-pulang udah charger Banyak juga mobil parkir disini Mereka rata Disini rata-rata begitu Parkir mobil disini naik tram ke kota Lebih hemat Soalnya disini nggak bayar Nggak perlu bayar Gratis Nah disini Setiap 5 menit Tramnya Itu dia tuh Gue ke arah Mana tuh Ayo Special notice Paling ada Gue ke arah city center nya Ini Tramnya ini Jalan nya dari Rutenya Bandara Ke kota Jadi bagus juga Jadi kalau yang dari bandara kan Dia mau ke kota Baru tiba Mau stay di hotel di kota Naik tram ini Sekarang gue mau beli tiket dulu Tepat Ke mana nih Kuma ke prinsu-stri Oke Sengau Sengau gua bayar pake koin masih ada sisa 20 pence tiket udah dapet itu gua beli return 3.40, sekarang gua lagi nunggu tramnya dateng nih ini tramnya udah dateng nih lumayan rame kayaknya penumpangnya nih udah di tram, rame banget, banyak penumpangnya sampai di city centernya aku sekarang mesti jalan ke sana sebenernya sih stopnya bukan di sini kayaknya lagi ada perbaikan deh, perbaikan railnya nih, rail tramnya tapi ini masih kalo ke city centernya masih 10 menit lagi lah jalan lah 10-15 menit lagi sebenernya sebelah sana stopnya, finalnya tuh kan tracknya masih, cuma gak tau ini ada apa tracknya masih lanjut sampai sana terima kasih dia selamat menikmati nggak jauh lah ini ke city centernya ke pusat kotanya ini udah pusat kota sih Cami masih jaga, masih jaga kesana lagi lah untuk tempat shopping areanya disini West End namanya daerah Edinburgh pas banget cuacanya juga lagi kering, nggak hujan maksudnya itu dia tadi apa, gue bayar tiket PP pulang pergi 3 pound 40 pens parkir gratis disana soalnya kalau di kota sini di city centernya itu gue bisa kalau taruh lah gue 3 jam di kotanya itu gue bisa bayarnya bisa sampai 7 poundan atau 8 pound kan lumayan parkir di park and ride gratisan terus naik tram ke kotanya jalan-jalan disini ya kan rame banget disini juga padahal ini hari kerja bukan weekend Edinburgh ini ibu kotanya Skotlandia ini daerah West End ini terkenal dengan cafe-cafenya restorannya bar sama pusat perbelanjaan disini tempatnya nah disitu ada tuh topo Johnny Walker Johnny Walker itu whisky lah met in Skotlandia met in UK Skotlandia nah ini dia toko Johnny Walker whisky ini baru buka nih itu dia ikonnya yang mau beli whisky disinilah Johnny Walker nah ini dia nih ini gue udah sampai di city centernya di pusat kotanya sini kalau kalian lihat rame kan disini kan itu atas sana tuh Edun Burakasso nah pinggiran-pinggiran sini nih banyak pusat perbelanjaan kayak toko baju restoran itu McDonough salah satunya ini sekarang gue mau lagi nyari toko primarknya disini toko baju sejuta umat wah ada vlogger juga nih youtuber kameramen gue mau mampir beli kopi dulu nih ada yang jual kopi sebelah sana dingin kelamaan di luar dingin kelamaan di luar americano please ya hi eh no just blood no sugar dingin waktunya ngopi abis itu lanjut ke jalan lagi dia kedai-kedai kecil sih tuh kayak begitu jual teh juga hot chocolate you pay cash ya iya oke oh sorry no worries sorry thank you thanks very much i'm so desperate for coffee oh ini gue mau kasih tau nih ini adin burak hasilnya nih nah laut sini nih tamannya nih itu dia di sini tamannya besar banget bisa di sini tempat duduk juga tuh itu dia di burak hasil sebelah sana tuh nah di sini waktu itu gue juga pernah nge-vlog di sini itu yang fountain itu air mancurnya waktu itu waktu itu vlog gue video vlog gue mengenai 5 tempat spot foto yang instagramable di sini nih salah satunya itu tuh air mancuri itu tuh nah di sini juga taman sini ada ada dua satu sebelah sini nih satu sebelah sananya lagi masih ada besar nih tamannya di pusat kota adin burak ada menana anak-anak juga tuh tuh air mancuri sebelah sana di sini di sini tempat duduk juga coba gue duduk dulu deh sambil ngopi deh sambil berjemur ah kayaknya enak banget nah di sini juga taman sini nih sering setiap tahun diadain ini christmas market di sini ada dua tempat di sini sama sebelah sana kayaknya enak banget ya berjemur yaudah deh lanjut lagi deh nah di sini nih gue mau kasih tau deh laut sini aja deh laut taman sini nih nah ini banyak orang-orang duduk juga banyak orang baca buku dengerin musik di sini nih soalnya enak siunya kan langsung ke sana tuh adin burak castle sama ke sini ini kalau musim panas ramai sini nih banyak orang yang duduk-duduk di sini piknik waktu itu air mancurnya gak nyala waktu gue nge-vlog sekarang nyala dulu soalnya ada perbaikan nah sekarang gue mau lanjut lagi naik ke atas lagi ke toko primarknya wuh tanjakan lumayan nah kalau di sini di Edinburgh ini ini di kotanya sebelah sananya itu itu jalanannya naik turun kayak begini tangganya banyak tangga naik turun gue tadi ngeliat tempat biskuit dimana ya ntar dulu nyebran dulu deh wah ada bis gue mau beli biskuit nih oh sebelah sini sebelah sana tadi gue liat ada yang jual apa cookies cookies kamu beli cookies kan pas sama kopi terus makan cookies oh ini dia wah ngantri ngantri ini dia nih tadi gue liatin sepi sekarang ngantri cepet gak apa-apa deh nunggu kayaknya cookiesnya enak ayah korabai deh kita bocok leceng dan 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 dap cok leceng dulu that's it can I pick us thank you bye bye ini dia udah beli bench cookies sekarang gue mau cari tempat duduk untuk makan dulu nih makan cookiesnya disini ada tempat duduk disini nah ini dia nih ini dia nih duduk disini aja ya kan coba liat cookiesnya gue beli dua sih pasti simpen makan nanti aja ini dia wah coklatnya masih panas masih lumer nah makan dulu dalamnya ada coklatnya juga ternyata gue pikir di luarnya aja ternyata dalamnya ada coklatnya enak crunchy campur soft kayak cookies baru matang enak pas kan matahari keluar berjemur sedikit coklatnya lumer kalau tadi dia baru dimasak dia masih hangat gitu langsung dikasih ke buah aduh ayo atau lagi buat di rumah yan aman o ambas Tangan gue sampai penuh coklat Nanti gue habisin dulu kopinya Soalnya kalau masuk toko Primark itu Masuk toko Baji itu gak boleh buang minuman Nah sekarang gue Lanjut ke toko Primark Nah itu tadi itu ada orang begging Minta-minta Itu kebanyakan orang begging disini Minta-minta Itu kebanyakan orang dari negara lain Yang datang kemari Biasanya sih orang Rumania Datang kemari untuk begging Disini juga Ada organisasinya Orang begging disitu Mereka pura-pura Padahal Mereka berduit semua Penghasilannya juga lumayan begging disitu Kalau banyak orang lewat nih Lihat aja tuh Oh ini apa nih? Itu salah satunya tuh Nah ini ada toko-toko souvenir Kalau mau beli Barang-barang kayak souvenir Skotlandia Ada t-shirtnya tuh Murah-murah Ini 5 pound Ini ada apa nih? Pani t-shirt 2,6,499 Ada kilp juga Ada magnet Pris magnet Ada kartu pos Ini ada apa nih? Oh ini ada Untuk di pintu Ada baju rugby juga Ini baju rugby Scott Oh Itu dia toko primarknya nih Sekarang gue mau pake masker dulu Ini dia primarknya Sekarang mau cari Toko mens Toko cowok Sorry Itu murah-murah Lihat aja Ini apa nih? Cuma 2 pound 30 Ini t-shirt Oh bukan leggings Ini dia Bawah Iya disini murah-murah Jadi Semuanya di bawah 50 pounds Ini dia toko cowok Pakai yang cowok maksudnya Manggungnya bikin shirt Ini lima pound Lumayan kan? Ini 10 ini 10 pound Ini t-shirt ini 7 pound Ini bagus ya Tuh 9 pound Celanat pendek gini 15 pound Ini celanat pendek gini nih Aku mau beli yang ini ya Tapi ini ukurannya 40 Gue ukuran 32 Ada sini 32 Tapi ini Tuh 6 pound kan Murah banget Aku mau beli yang ini 1 6 pound Nih Aduh 6 pound Lumayan kan? 6 pound Gak usah gue Ukur-ukur lagi Ini ada baju gini juga tuh Hawaii 10 pound Cari lagi apa ya Kos kaki Gue ada Kos kaki Banyak Oh ini Oh gue mau cari kemeja yang ini nih Cuma yang warna putih Kemeja langan pendek gini Tuh Ini kemeja ini Cuma di lapangan Gue menyuruh yang warna putih Oh ini Oh ini ada cuma krem Yang warna putih ada Cuma di ini Gue gak suka Ada ini aneh disini Ini jaket bagus nih Ini berapa nih Keren tuh jaketnya kan Ini jaket paling mahal juga tuh 30 pound Ini juga nih keren ya Jikit hitam Ini ada nih apa ini ya gue ambil ya Keren sih nih Kan pasangan ini kan pas kan Pas lah ya Ini Buat santai-santai ya kan Buat kayak musim panas Sebentar lagi kan musim panas Kayaknya celangnya aja deh Soalnya ini terlalu panjang bawahnya Sudah sekarang gue mau bayar Kasir Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati